Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Bismillah wa syukrulillah Ala ni'matillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wassalamu amma ba'd Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari majelis channel youtube Taman Surga Mari kita awali pertemuan kita Dengan mengucapkan kalimat utahmid bersama-sama Alhamdulillahi rabbil alamin Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Semoga salawat Serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wassalam Rasul yang memiliki syafaat yang agung Yang senantiasa kita nantikan syafaatnya Baik di dunia maupun di akhirat Dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Pada kesempatan yang istimewa ini Kami ingin mengajak kepada sahabat Taman Surga Jangan lupa baca ini besok selasa Insya Allah biiznillah Bisa menjadi wasilah doa Dan juga zikir memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Dan mudah-mudahan hidup kita senantiasa mendapatkan hidayah Dari Allah azza wa jala Sahabat yang dimuliakan Allah Perbanyak membaca sholawat pada hari selasa Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan kita orang-orang beriman Untuk bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wassalam Dalil mengenai sholawat ini terdapat pada Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 56 Kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wassalam sendiri Juga bersabda Barang siapa bersolawat kepadaku sekali Maka Allah akan bersolawat kepadanya sepuluh kali Artinya barang siapa yang bersolawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wassalam Maka yang punya dunia Allah subhanahu wa ta'ala Akan meroh mati kita sepuluh kali Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Kemudian mengenai keistimewaan Ataupun kelebihan bagi orang-orang yang bersolawat Atau memperbanyak membaca sholawat Salah satunya diriwayatkan di dalam hadisnya Imam Bukhari Dan juga Ibnu Hiban yang bersumber dari sahabat Ibnu Mas'ud radiyallahu anhu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam bersabda Inna awlan nasi yaum al-qiyamati akatharuhum alaiya sholah Sesungguhnya orang yang paling berhak terhadapku Di hari kiamat adalah Yang paling banyak membaca sholawat kepadaku Barang siapa yang besok pengen selamat pada hari kiamat Barang siapa besok yang pada hari kiamat Hendak mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Maka hendaklah memperbanyak membaca sholawat Mari sahabat taman surga besok hari selasa Jangan lupa untuk mengisi hari-hari kita Dengan senantiasa memperbanyak membaca sholawat Mudah-mudahan hidup kita senantiasa mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala Mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wassalam Dan senantiasa diberikan hidayah di dalam hidup Tolong sahabat bantul share video ini kepada sanak keluarga yang butuh informasi ini Semoga menjadi amal soleh dan jariah bagi Anda Dan jangan lupa untuk senantiasa subscribe channel youtube taman surga ini Dan tekan tombol lonceng di sebelah kanannya Lalu pilih lonceng yang paling atas atau lonceng yang berdering Supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami berikutnya Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton